assalamualaikum selamat youtube semuanya selamat hari libur ya yuk kita jalan-jalan menuju ke arah Jogja di ujung barat di sebuah pegunungan bukit kecil yang ada di jalan lembah wisata sembung balai catur kenyapatan gamping Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta ada Raja Klana Resto yang merupakan restoran yang memiliki konsep alam dan suasana yang mirip dengan Bali sehingga menjadi destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi di tempat parkiran menuju pintu masuk dari area ini ada tulisan yang merupakan slogan dari resto ini yaitu yang berbunyi serpihan surga jatuh ke bumi dan disini juga ditemukan patung yang merupakan anggota dari punakawan yaitu Kang Semar yang terkenal dengan baik hati dan ramah Raja Klana Resto yang tepatnya ada di Sleman ini dijadikan sebagai pilihan yang tepat untuk menghabiskan liburan anda bersama keluarga tidak cuma makan loh anda juga bisa melakukan aktivitas lain lain seperti berenang tradisional message area bermain untuk anak dan miniju biasanya area outdoor Raja Klana Resto ini digunakan untuk keperluan wedding atau garden party juga memiliki fasilitas memandangkan kolam merenang dengan dilengkapi dengan air mancur jadi anggota keluarga bisa menghabiskan waktu berlama-lama disini di Raja Klana Resto yang memiliki luas sekitar satu hektare bisa menemukan dua area yaitu area indoor dan area outdoor tempat makan ini memiliki nuansa asri yang khas bukit dan pepohonan rindang bisa ditemukan disini tidak hanya sekedar menawarkan nuansa asri saja Resto ini juga menawarkan dekorasi area outdoor yang unik sehingga memang amat sangat kental dengan nuansa buah etnik berbagai bangunan pendopo bisa dijadikan tempat untuk menikmati hidangan Nah untuk di titik ini kita bisa memanjakan buah hati kita untuk menikmati air sepuasnya dan berenang di bawah air mancur sebari kita menikmati hidangan yang lezat untuk di santai Dekorasi bagian outdoor ini menjadi area yang memiliki dekorasi yang paling cantik Kalian bisa mengabadikan melalui foto tentunya akan sangat lebih menarik Nah untuk di area ini kita bisa memanjakan buah hati kita untuk menikmati area bermain dari mulai ayunan mandi bola serta tapan luncur yang harus didampingi kalau yang ini dapur Resto di situ tempat memasak tempat pesanan makanan kita dan di sebelahnya Dapur Resto kita jumpai mini zoom yang ada beberapa macam binatang yang sangat akrab dengan buah hati kita dan setelah kita melalui mini zoom ada private room yang disitu ada beberapa rumah kecil-kecil untuk disewakan tempatnya sangat sunyi dan etnik sekali sangat kental dengan pemandangan yang ada di Bali dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Setelah kita menikmati area outdoor kita menuju ke area indoor Nah untuk area indoor sendiri Anda akan disajikan panorama alam yang sangat indah Beratar belakang Gunung Merapi biasanya area ini sering digunakan untuk acara akad nikah ataupun private dinner Kita bisa memilih beberapa tempat di lantai pertama kedua dan yang paling atas yaitu di lantai tiga Terima kasih telah menonton! 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 Jangan menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!